Oman adalah salah satu dari sedikit monarki absolut yang masih bertahan, negara ini adalah negara yang mengakui Islam sebagai agama resmi, dan memiliki salah satu masjid terbesar di dunia. Di masjid ini Anda dapat berjalan melewati salah satu karpet terpanjang yang pernah ditenun, dan melihat lampu gantung terbesar yang pernah dibuat. Tetaplah bersama saya untuk mengetahui fakta paling aneh tentang negara kecil tapi indah di ujung tenggara semenanjung Arab ini, tempat apa yang paling mengesankan dan apa kebiasaan mereka. Sebagai monarki absolut, Sultan Oman menjalankan otoritas penuh, dan parlemennya hanya memiliki beberapa kekuasaan legislatif dan pengawasan. Sultan Kaboos bin Said Al-Said memegang kekuasaan dari tahun 1970 hingga kematiannya pada tahun 2020, menjadikannya penguasa terlama di dunia saat itu. Sultan saat ini adalah sepupunya yaitu Haitham bin Tarik Al-Said. Di antara warga negara terkaya adalah Suhail Bahwan. Ia adalah sebagai salah satu pengusaha muslim terkemuka di negara Oman dan masuk dalam jajaran orang terkaya di dunia. Islam adalah agama resmi negara dan hukum syariah Islam adalah dasar undang-undang, karena itu hukuman bagi para penjahat sangat berat, itulah sebabnya negara ini adalah negara dengan tingkat kejahatan yang sangat kecil. Islam merupakan agama terbesar di Oman, dengan kira-kira 99 persen penduduknya mengamalkan ajaran Islam. Tidak seperti negara Islam yang lain, di sini ada lebih dari 75 persen mayoritas orang Islam di Oman bukanlah dari aliran sunni atau syiah, tetapi dari mashab ibadih, tetapi terdapat juga komunitas sunni, syiah dan agama-agama lain. Menurut PBB, Oman adalah salah satu negara yang memiliki kemajuan besar dalam beberapa dekade terakhir. Semuanya dimulai dengan berkuasanya Sultan Kabus bin Said, yang memutuskan untuk memodernisasi negara. Misalnya, pada tahun 1970, di Oman hanya ada 10 km jalan beraspal, tetapi saat ini ada lebih dari 60 ribu km jalan raya beraspal. Masjid Agung Sultan Kubus adalah salah satu masjid yang terbesar di dunia, memiliki karpet terbesar kedua di dunia dengan berat 21 ton. Kabus bin Said, yang merupakan Sultan Oman hingga tahun 2020, adalah salah satu orang terkaya di dunia. Di Oman ada tradisi kuno membiarkan kuda Arab, di sini ada acara khas yaitu pawai kuda, di mana hewan-hewan terbaik dipamerkan. Pertunjukan ini dibarengi dengan kegiatan kesenian seperti pembacaan puisi-puisi kuno. Legenda mengatakan, bahwa kuda Arab Oman adalah keturunan dari kuda jantan, yang diberikan oleh Raja Sulaiman bernama Zad el-Raheb. Kuda ini memiliki kualitas terbaik dari kecepatan dan ketahanan. Oman adalah salah satu dari sedikit negara di mana pohon kemenyan tumbuh secara alami, terutama di bagian selatan negara tersebut, negara ini menghasilkan 17% dupa dunia. Provinsi Dofar adalah tanah kemenyan, wilayah ini merupakan sumber kemenyan. Kopi atau kahwa dalam bahasa Arab, melambangkan keramah tamahan dan konsumsinya disertai dengan kurma, buah-buahan, manisan, dan roti. Kahwa adalah racikan kopi Arabika unik yang biasanya dicampur dengan kapulaga, dikonsumsi dalam cangkir kecil tanpa pegangan. Di Pantai Ras Al-Jins di wilayah Al-Sharqiyah, terdapat suwaka penyu hijau yang terancam punah di seluruh dunia, setiap tahunnya kura-kura tiba di pantai ini untuk bertelur. Di Oman, terdapat ganggang sempit yang penuh dengan toko-toko, di mana Anda dapat membeli perhiasan, kerajinan tangan, dupa, dan banyak lagi barang menarik lainnya. Bangunan di Oman umumnya berwarna putih, mulai dari kompleks perkantoran hingga pusat perbelanjaan, dan anehnya warna lainnya memerlukan izin terlebih dahulu dari pemerintah. Kekayaan utama Oman adalah minyak, yang cadangannya sangat besar. Orang Oman terkenal sebagai pembuat kapal dan pelaut, terutama perahu kayu Arab yang terkenal dengan layar segitiga yang disebut Dou. Di Saturn Maritime Museum, Anda dapat mengagumi Dou berusia 70 tahun bernama Fatah Al-Hayr, yang dibuat dengan tangan tanpa menggunakan paku. Minuman berkarbonas yang disukai orang Oman adalah Mountain Dew, yaitu minuman dengan kandungan kafein yang tinggi yang diproduksi oleh Pepsi. Seperti negara muslim lainnya, Anda hanya boleh minum alkohol di bawah izin resmi yang ketat. Konsumsi alkohol bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga umumnya hanya disajikan di hotel dan restoran bintang lima yang memiliki izin yang sah, untuk konsumsi wisatawan. Orang Oman menganggap bahwa diam adalah membangun karakter, karena itu mereka dilarang membunyikan klakson di tempat umum, kecuali berada dalam situasi yang paling darurat. Detail menarik di Oman adalah dekorasi pintu rumah dan bangunan yang unik. Berjalan melalui kota-kota, dan melihat gerbangnya, merupakan pengalaman estetika tersendiri. Pekerja di Oman sebagian besar berasal dari luar negeri, faktanya, lebih dari setengahnya terdiri dari umat Hindu. Sultan Oman memiliki dua dari lima kapal pesiar terbesar di dunia, kapal pesiar raksasa dengan panjang 165 meter, dan memiliki ruang konser di atas kapal, dengan kapasitas orkestra 50 orang, dan dapat menampung 70 penumpang serta awaknya. Cagar Alam Al-Jabal Al-Ahdar adalah salah satu dari sedikit tempat di dunia, di mana Anda masih bisa melihat kawanan keledai liar. Festival Muskat Tahunan adalah acara budaya terbesar di negara itu, meliputi pameran seni, budaya, dan tradisi Arab Oman, festival ini berlangsung dari pertengahan Januari hingga pertengahan Februari. Keramah tamahan orang Oman memang melegenda, jika berkunjung ke sebuah rumah mereka akan menjamu Anda dengan segala jenis makanan, dan tentunya kopi untuk memastikan Anda puas. Di sisi lain, tinggal di desa berarti dikunjungi oleh tetangga Anda, yang akan membawakan Anda sepoci kopi yang baru diseduh, dan sekantong kurma kering dan manis. Wadisab adalah istilah Arab yang merujuk pada sungai atau kawasan lembah yang kering, namun pada musim hujan bisa menjadi tempat aliran air yang cukup besar. Kawasan ini dikenal karena airnya yang jernih, air terjunya yang menakjubkan, dan tebing-tebing yang menjulang tinggi, dan gua-gua yang dapat dijelajahi dengan berenang di kolam airnya. Hidangan di Oman memiliki pengaruh Persia, Lebanon, Jordania, dan India. Perpaduan ini dapat ditemukan dalam hidangan Shua, yaitu hidangan daging domba yang dimasak di bawah tanah selama satu atau dua hari, dan disajikan hanya pada acara-acara khusus dan perayaan besar. Halwa adalah makanan penutup yang paling khas di Oman, teksturnya kuat, terbuat dari madu, air mawar, telur, rempah-rempah dan kacang-kacangan, yang biasanya disajikan dengan kopi dan kurma tanpa pemanis. Bahan khas dalam banyak masakan Oman adalah loomi, disebut juga limu Oman atau lemon hitam. Dibuat dengan merebus jeruk nipis dalam air asin, lalu menjemurnya di bawah sinar matahari sampai bagian dalamnya menjadi hitam. Bangkai kapal bersejarah banyak ditemukan di Oman, seperti sisa-sisa kapal L. Esmeralda, dari armada Vasco da Gama. Gurun Wahiba, adalah salah satu gurun yang terbesar di Oman, wilayah ini ditempati oleh suku asli Oman, dulunya pengembara dan saat ini kebanyakan menetap. Wanita suku asli Oman mengenakan topeng kain yang sangat aneh, yang sebagian besar menutupi wajah mereka dan bentuknya bervariasi tergantung pada wilayah, usia dan status sosial. Mata uang Oman adalah Rial Oman, merupakan mata uang paling mahal keempat di dunia. Nilainya melebihi dolar, euro, dan pound sterling satu Rial Oman sama dengan Rp39.000. Oman adalah negara yang 80% wilayahnya berupa gurun pasir, dengan bukit pasir besar dan harga bensin yang murah. Salah satu hiburan paling populer adalah mendaki bukit pasir dengan mobil off-road. Poligami diperbolehkan di Oman, tetapi seorang pria hanya dapat memiliki istri baru jika istri pertama memberikan izin. Namun, untuk memiliki lebih dari satu istri, seseorang harus memiliki cukup uang, karena suami harus menjamin rumah untuk masing-masing istri. Jika Anda tidak ingin kopi lagi, setelah selesai minum Anda harus mengocok cangkirnya sedikit, jika tidak mereka akan melayani Anda berulang kali. Orang Oman dapat mengajukan pinjaman dari ban yang bunganya tidak akan dikenakan. Semua orang Oman menerima sebidang tanah gratis dari negara untuk membangun rumah mereka. Di Oman, jangan pernah menyapa, atau menyampaikan apapun menggunakan tangan kiri. Seperti negara muslim lainnya, tangan kiri dianggap kotor atau najis, karena digunakan untuk kebersihan diri. Di Oman wajib untuk mencuci mobil Anda secara berkala, karena jika Anda mengendarainya dalam keadaan kotor, polisi akan mendenda Anda. Selain kopi, teh juga sangat populer. Biasanya mereka juga minum teh hitam, baik dengan mint atau dengan buatan khas India Selatan, yang terdiri dari teh hitam, air, susu kental, kayu manis dan kapulaga. Sampai saat ini, akhir pekan Oman adalah Kamis dan Jumat, tetapi baru-baru ini berubah menjadi Jumat dan Sabtu. Di Oman mereka sangat mempraktekkan budaya tidur siang, jadi sekitar tengah hari hampir semua toko tutup. Wanita seringkali memiliki tato henna yang indah, terutama di bagian tangan, lengan, dan kaki. Tato ini adalah dekorasi penting dalam persiapan untuk pernikahan Anda. Laki-laki harus membayar sejumlah besar uang dan emas sebagai mahar kepada keluarga mempelai wanita untuk mendapatkan izin menikah. Selain itu, Anda harus menjamin rumah dan membayar seluruh biaya pernikahan. Setelah menikah, wanita tersebut menunggu selama 40 hari, sebelum suaminya membawanya dari rumah keluarganya. Pakaian Oman untuk upacara khusus baik untuk wanita maupun pria, tidak pernah lengkap tanpa perhiasan perak, saat ini perak langka di Oman dan harganya cukup mahal. Seperti di banyak tempat lain di timur, orang Oman sangat percaya tahayul, dan anak kecil mengoleskan kosmetik yang disebut kahel atau koh di sekitar mata mereka untuk menangkal mata jahat. Pegunungan Al-Jabal Al-Ahdar terkenal dengan mawar damaskusnya, di mana mereka membuat air mawar yang terkenal dari generasi ke generasi dengan menggunakan mangkuk perak dan oven tanah liat. Di Oman mereka menggunakan air mawar di semua perayaan dan sebagai obat. Tidak seperti negara-negara lain, di Oman Anda tidak akan melihat gedung pencakar langit, karena konsep arsitektur yang diusung oleh Sultan Qabuz bin Said, adalah pembangunan berimbang yang menghargai bentuk-bentuk tradisional. Dan jika Anda ingin mengetahui negara Islam lain yang sangat menarik, kunjungi video tentang Kuwait ini. Apakah Anda pernah mengunjungi tempat ini? Apa yang Anda suka dan tidak Anda sukai? Bagikan pengalaman Anda, agar semakin banyak orang mengetahui tentang Kuwait. Terima kasih sudah menonton, jika Anda menyukai video kami jangan lupa subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi, agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru.